Sistem politik despotisme yang berkembang sejak awal perkembangan Islam itu kemudian dilawan oleh para ulama, pertama adalah ulama syariat, yang kedua adalah para ulama sufi. Oposisi dari para ulama syariat itu bertujuan untuk mengontrol kekuasaan despotisme dengan ajaran-ajaran hukum yang mulai berkembang. Dan sampai kepada satu kesimpulan yang dikemukakan oleh Ibn Rush, yang mempunyai pendapat bahwa negara itu harus didasarkan kepada hukum, sehingga hukum itu merupakan satu supermasi. Jadi sebetulnya konsep negara Islam itu adalah konsep negara hukum, di mana hukum itu merupakan satu supermasi. Namun demikian, hukum syariat itu sebetulnya terbagi-bagi menjadi enam hukum. Yang pertama adalah hukum akidah, yang kedua adalah hukum ibadah, yang ketiga adalah hukum kekeluargaan, yang keempat adalah hukum pidana, yang kelima adalah hukum perdata, dan yang keenam adalah hukum politik atau kenegaraan, yang disebut juga sebagai hukum siasah. Nah ini harus dipidak-pidakan. Tapi pada umumnya, semua hukum itu pada waktu itu merupakan hukum volunteer. Jadi bukan merupakan satu hukum positif. Karena apa? Karena hukum pada waktu itu didasarkan kepada kepercayaan, yaitu kepercayaan kepada kebenaran kitab suci. Pada zaman modern, itu timbul sistem hukum positif. Sistem hukum positif itu bertolak belakang dengan sistem hukum volunteer. Kalau sisi hukum volunteer yang didasarkan kepada kepercayaan, maka berlakunya sukarela, tidak bisa dipaksakan oleh negara. Tapi yang bisa dipaksakan oleh negara adalah hukum yang dibentuk melalui satu proses legislasi dari bawah, dari masyarakat itu sendiri. Di sini, pada masa pencerahan, timbul seorang filsuf pencerahan dari Inggris yang bernama Jeremy Bentham. Jeremy Bentham itu mengembangkan suatu teori mengenai legislasi, yaitu mentransformasi hukum dari yang bersifat volunteer menjadi hukum positif dengan pertama-tama mengidentifikasi persoalan-persoalan dan kebutuhan-kebutuhan masyarakat itu sendiri yang membutuhkan aturan-aturan hukum. Pada zaman modern, penerapan hukum syariah itu menghadapi dua persoalan besar. Yang pertama adalah hukum konstitusi. Hukum konstitusi itu harus dilakukan berdasarkan musyawarah. Misalnya, sebagaimana yang telah dilaksanakan oleh badan penyelidik usaha-usaha kemerdekaan di Indonesia. Yang kedua adalah hukum positif atau hukum nasional yang dirumuskan oleh wakil-wakil rakyat yang mewakili kepentingan-kepentingan rakyat dan dikembangkan secara musyawarah yang oleh Habermas, seorang filsuf Jerman, disebut sebagai hukum yang demokratis. Artinya dirumuskan oleh masyarakat itu sendiri yang di dalam Al-Quran itu juga ada perintah bahwa masalah-masalah masyarakat itu hendaknya dimusyawarahkan oleh para pemuka-pemuka masyarakat itu sendiri. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!